musik 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 gua gak sekel nih ngeliat gelagatnya om Yayan keliatan banget kalo dia tuh om-om gerimit pokoknya om harus ikut ke tempat mama musiknya om apa ya? pokoknya om harus ikut untuk ngakuin semuanya di depan mama aku gak suka om dengan sama mama aku ya tapi gua juga digenutin sama dia ada yang pegang gue lah pake mau meluk segala coba gua heran deh kenapa sih mamanya Vika mau sama cowok kayak gitu kudang ini aja kak kita ngomongnya dirumah aja kita bicarain lagi ya kak sementara ini udah ada rumah gak bisa dong om pokoknya om sekarang oh om mau ngopeng mau kemana om gak bisa gitu dong kemana sih om? nanti kita bicara kan di rumah gak bisa pokoknya om harus ngejelaskin semuanya sama mama aku om iya itu gak bisa pergi lu makanya yuk bilang jangan marah-marah dulu dong kamu bisa sampai pergi kan katanya kita mau bawa dia iya udah pokoknya aku minta antar dia om gitu aja ke tempat mama aku yuk sekarang kamu mau ngomong sama mama kamu sampai tempat mama kamu iya aku mau ngebilangin kalo om Yayan itu tuh genit dia genit sama aku apa? iya emang tadi genit banget maksudnya kak siripa ih masa gua mau dipeluk tadi sama dia? oke Vika marah-marah tapi saya liat om Yayan ini tenang dia malah justru kayak gerakan tangan itu kayak ingin memeluk Vika tapi saya masih berpikir positif apakah ini adalah pelukan untuk menengahkan orang yang marah-marah? bisa jadi dong tapi dia manggil sayang loh ke Vika tadi iya salah sekarang sekarang masalah begini nih dia mau nikah sama ibunya Vika ya pasti dia akan menganggap anaknya juga ya sayang iya biasa tapi beda loh beda dia tuh manggilnya tuh kayak ada hasrat gitu nah iya tapi jadi tidak wajar setelah saya melihat perlakuan karena om Yayan ini terhadap Jessica itu kayak gemit gitu loh tanggung jawab sama mamaku kemana ayam tangan itu bukan sekedar kayak menenangkan tapi kayak ada maksud tertentu tuh saya jadi satu punya satu pertanyaan nih jangan-jangan nih maaf ya rugaan gua lu melakukan ini lu gak setuju sama ibu lu sama om itu karena lu jangan-jangan suka sama om ya ampun enggak dong om aku itu enggak eh dengerin deh ya jangan panggil gua om masa lu samain gua sama om om itu ya enggak mas maksud aku tuh aku emang tau om Yayan itu kayak gimana aku banyak denger dari orang om om udah sekarang mau kemana kita ya kita ke rumah orang ke rumah mama kamu ya iya aku minta tolong deh mas pokoknya aku mau jelasin semuanya ke mama aku yaudah yuk yaudah yuk oke dari situ pun Vika minta diantar ke rumah ibunya tapi kita nanya dong ke Vika lu yakin gak Vika tadi kan ibu lu aja udah ngusir lu dari rumah mama akan nikah sama om Yayan kamu gak usah jerak mama kamu angkat kaki dari rumah tapi Vika tetep yakin dia pengen ke rumah ibunya pengen memberikan bukti kepada ibunya kalau om Yayan ini penipu kalau om Yayan ini bukan cowok baik-baik kalau om Yayan ini bukan calon suami yang baik luar ibunya akhirnya Jessica bersama Vika pun turun saya nunggu di mobil karena jalan masuk ke dalam sempit mobil kita besar rumahnya mana sih? ini rumahnya sesampainya di rumah mamanya bener dong feeling kita mamanya gak percaya sama dia sama dia budara kamu kemana aja dari tadi ntar maaf kita ngomong penting banget dengerin dulu aja Tanta dengerin dulu udah sana pergi pergi semuanya pergi eh Tanta nanti kesel deh Tanta enggak enggak begitu sih ini urusan saya mamanya ngusir kita dari rumahnya enggak enggak kita pergi berikan bosan ini pergi 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 tante 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 keluar sampai Pika mohon-mohon pun mamanya bener-bener gak percaya Ma sebentar aja ma, Om Yayan tuh gak baik ma Menurut kamu, menurut panggilan aku terbaik Bener ma aku gak ikut sama Mama bikin sama Om Yayan Mama yang jalanin, ngapain kamu karena Mama gak suka Aku kena sayang sama Mama Pokoknya di mata Mamanya itu, Om Yayan tuh ada orang yang terbaik buat Mamanya Orang yang gak mungkin bohong sama Mamanya Kamu Mama yang bisa ewotin, pergi gak? Enggak, 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 itu harus nanti Langsung, langsung takkan kata lagi Oke sekarang kita akan menuju ke rumahnya, eh ke kantornya ya, ke kantornya Om Yayan ya Hari berikutnya kita memutuskan untuk datang ke kantor Om Yayan yang kemarin Kita pengen cari tau, kita pengen cari tau ke dalam Om Yayan itu siapa dan sebetulnya orangnya seperti apa Si Ripa, Jessica, dan Vika masuk ke dalam. Saya menunggu di mobil. Mbak, kemisi, mas ada payayan-nya ada? Payayan siapa ya? Mbak, pasti payayan ada kan di dalam? Enggak ada. Eh, mbak, mbak, eh. Dia pasti ada di dalam. Enggak enak tokoh, mbak. Enggak enak sih. Dia pasti ada di atas, kan? Enggak, enak, 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 enak. Enggak, enak, 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 enak. Mbak, jangan sembarangan ya. Mbak mau dipecat, dia kan buat di sini. Di sini saya kerja di sini, mbak. Mbak, saya tahu dia, dia itu patir. Apa-apa, mbak, enak, 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 enak. Udah jelas-jelas om Yayan itu gak kerja di situ, apalagi bos. Ini Vika malah ribut-ribut lagi di kantor orang. Kan kita malu. Enggak, mbak, enak, 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 enak. Emang pengimpinannya siapa namanya mbak? Di sini namanya Opik bosnya. Yaudah gini, coba lu tunjukin fotonya Pak Yayan. Coba tanya. Enggak mungkin apa, dia ganti nama. Nama di sini Opik gitu. Ini yang ini. Nih, ini kita... Oh ini, itu lah bukan bos. Ini supplier, mbak. Dan ternyata kita dapat info baru yang benar-benar mengejutkan. Om Yayan itu bukan karyawan ataupun bos di situ. Terima kasih telah menonton!